Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajama'in Amma ba'du Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat Kepada Nikmat besar ya Kepada kita semua Di antaranya adalah nikmat iman Nikmat islam Serta nikmat kesehatan Sehingga pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa melaksanakan Satu aktivitas ibadah Yang nilainya luar biasa Dimana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan Pahala bagi orang yang melaksanakan amal ibadah Yaitu di bulan Ramadan 1443 Hijriah Salawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Serta para keluarga Para sahabat Dan orang-orang soleh Dan semoga kita Termasuk orang-orang yang Senantiasa bersama dengan mereka Memperjuangkan Islam Berupaya berpegang teguh terhadap Islam Di dunia maupun nanti di akhirat kelak Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa kurma yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwasannya Salah satu pelajaran penting Daripada madrasah Ramadhan Adalah Menumbuhkan Kebiasaan yang positif Ramadhan ini kan Mengajarkan kita Berbanyak hal Banyak hal tentang Kebiasaan-kebiasaan hal positif Dan kebiasaan itu Tidak hanya dilakukan Sekali atau dua kali Tapi Berulang terus-menerus Sampai dengan Satu bulan penuh Selama bulan Ramadhan Nah Jika kita kemudian Melakukan amal ibadah Secara kontinu Melaksana amal ibadah Dengan sikap positif Selama bulan Ramadhan Terus-menerus Harapannya akan menjadi Kebiasaan dalam diri kita Dan mudah-mudahan sulit dihilangkan Misalkan diantaranya Kita selama Ramadhan Kadang-kadang Selama Ramadhan Tepat waktu dalam sholat Atau selama Ramadhan Kita selalu mengupayakan Setiap hari kita Adalah dengan Melaksanakan Baca Al-Quran Tadarus Al-Quran Misalkan dengan target Satu hari Satu jus Misalkan Kebiasaan itu terus Terlakukan Dan mudah-mudahan Di sebelas bulan berikutnya Kebiasaan itu Tidak kita hilangkan Nah Hal tersebut kan Kebiasa Kita terbiasa melakukannya Tanpa paksaan Bahkan Kita tidak berpikir Secara panjang Nah setiap hal itu Itulah yang disebut dengan Habit Atau kebiasaan Dan inilah Salah satu paedah Dalam ibadah puasa Diwajibkan selama Bulan Ramadhan Dan kita lakukan Terus menerus Selama Selama Satu bulan penuh Kebiasaan-kebiasaan itulah Yang seharusnya menjadi Kebiasaan yang Kita harus lakukan Dalam Kehidupan kita Di Bulan-bulan berikutnya Nah Dalam sebuah penelitian juga Disebutkan ya Jika sebuah kebiasaan Kebiasaan itu Atau sebuah perilaku Perbuatan Yang dilakukan secara kontinu Minimal 16 kali berturut-turut Maka Itu akan menjadi Suatu kebiasaan Yang sulit Dihilangkan Jadi kalau misalkan Kita selama Terus-menerus ya Selama 16 kali berturut-turut Melakukan dengan Waktu secara Tidak pernah jeda Tidak pernah Apa Tertunda Maka bisa jadi itu Menjadi sebuah kebiasaan Misalkan kita Misalkan Kebiasaan bangun pagi Karena kita dari kecil Selalu bangun Jam Empat Atau jam lima pagi Walaupun dalam kondisi Bagaimanapun Misalkan kita capek Aktivitas kerja Sehari sebelumnya Tapi setelah Besok harinya Kita tetap Bangun Di saat jam yang Terbiasa kita Bangun Pagi tersebut Nah Itu adalah sebuah kebiasaan Atau habit Yang kita bangun Dikarenakan Kita terus-menerus Melakukan secara Kontinu Dan bulan Ramadan ini Mengajarkan hal tersebut Mengajarkan hal tersebut Dimana Kita diwajibkan berpuasa Kemudian dimana Kita melakukan Amal-amal ibadah Amal ibadah wajib Secara tepat waktu Dan amal ibadah Secara sunnah Juga terus-menerus Dan itulah Yang sebenarnya Islam ajarkan kepada kita Untuk membentuk habit Kepada kita Untuk menjadi kebiasaan Dalam kehidupan kita Dan harapannya Nanti setelah Bulan Ramadan selesai Kebiasaan itu Akan menjadi Akan tersetting Di dalam diri kita Menjadi sesuatu yang Terus-menerus kita Lakukan Misalkan dalam kehidupan Selama Ramadan Kita misalkan Kita diajarkan Untuk berjikir kepada Allah Misalkan Setiap pagi dan sore Kemudian Kita juga Selama Ramadan Misalkan Membaca Al-Quran Secara rutin Dan kontinu Kemudian Kita juga Selama Ramadan Misalkan di waktu Saat Tarawih Ataupun juga Di luar Tarawih Kita dengan mudah Menginfakkan Harta kita Misalkan Bersedekah Memberi Sama saudara Yang kita lakukan Nah Terus-menerus Dengan atas Kesadaran Bahwasannya itu Adalah sebuah Kebaikan Adalah sebuah Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Harapannya setelah Ramadan Itu menjadi sebuah Kontinuitas Yang harus kita Lakukan Itulah beberapa Paedah Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Kepada kita Bahwasannya Dalam sebuah Ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah An-Nisa Ayat 136 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang Beriman Tetaplah beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kenapa Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala Menyerukan kepada Orang beriman Tapi diperintahkan Kita untuk Terus beriman Apakah Sebuah pernyataannya Sia-sia Apakah ini Tidak berarti Memerintahkan sesuatu Yang sebenarnya Sudah terjadi Tapi kok Masih diteruskan Untuk kemudian Diupayakan Maksud perintah Beriman Dalam ayat ini Itu bukan Sekedar beriman Tetapi Jagalah iman Terus menerus Beriman Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin menyampaikan Kepada kita Wahai orang yang beriman Jagalah imanmu Terus menerus Beriman Sehingga Iman itu Menjadi Habit Bagi kita Jadi Kita menjaga iman Kemudian terus Mengupayakan iman Kita terus meningkat Itu seperti Menjadi sebuah Kebiasaan pada diri kita Terus menerus Seperti itu Dan Ramadan Mengajarkan kita Demikian Mengajarkan kita Seperti hal tersebut Begitupun juga Banyak hal yang lain Bahkan Dalam sebuah hadis Nabi SAW Mengatakan Bahwasannya Nabi itu Menyukai Seorang yang Melakukan Amal ibadah Walaupun Kecil Amal ibadah tersebut Tetapi Dilakukan dengan Kontinu Dengan terus menerus Nah inilah harapan kita Pelajaran bagi kita Bahwasannya Ramadan inilah yang Menjadi Momentum bagi kita Untuk Melakukan Amal ibadah Selama bulan Ramadan Kemudian kita Lakukan Amal ibadah itu Terus menerus Dan kemudian Menjadi habit kita Di luar Ramadan Nanti Nah itulah yang Bisa Kita sampaikan Pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini Menjadi momentum Bagi kita Untuk terus Meningkatkan Keimanan Untuk Meningkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk terus Menjadikan Islam sebagai Dasar hidup kita Palsapah hidup kita Dan kemudian Menjadikan Islam Sebagai Jalan hidup kita Dan mudah-mudahan Setiap Langkah yang kita lakukan Selalu terikat dengan Hukum Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Atas perhatian Mohon maaf Jika ada kesalahan Dan khilafan Kebenaran itu Hanyalah milik Allah Dan jika ada hal yang kurang Itu adalah Kefakiran ilmu Yang kami miliki Terima kasih Kita berjumpa Di lain kesempatan Bila hitaufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa